Baik, selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita melanjutkan kuliah minggu lalu mengenai domestikasi jenis. Kali ini kita akan membahas ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam. Kita akan mencermati kembali sebenarnya mengapa kita sebagai manusia itu sangat tergantung dengan alam. Kita memang makhluk yang cerdas, yang inovatif, tetapi bagaimanapun juga kita itu sangat tergantung dengan alam. Kita membutuhkan bantuan alam sehingga kita bisa bertahan hidup. Baik, ini adalah salah satu contoh buku yang bisa kalian baca mengenai hasil akhir dari ketergantungan manusia terhadap alam. Ya, ini berupa hutan tanaman. Karena kita sudah sangat membutuhkan alam. Dan bila hanya memanen dari apa yang diberikan oleh alam, dalam artian perkembang biakan secara alami, itu tidaklah cukup. Maka dibutuhkan yang namanya hutan tanaman. Sehingga produksinya lebih besar dan lebih bisa stabil, mencukupi kebutuhan manusia. Baik, kembali sedikit ke belakang. Memang cukup jauh. Tetapi tidak apa-apa, karena di pertemuan kedua dan ketiga ini, kita sedikit bicara masalah sejarah. Sejarah keterkaitan dan ketergantungan manusia terhadap alam. Sehingga terjadilah yang namanya domestikasi jenis. Pertanyaannya adalah, mengapa kita tergantung dengan alam? Mengapa? Kita cari apa dari alam? Nah, kita cermati satu persatu. Yang pertama adalah, ternyata kita membutuhkan kayu. Dari alam, kita memerlukan kayu untuk bangunan kita. Kapas. Kemudian juga sutera. Selain bangunan, kita juga membutuhkan pakaian. Nah, hari ini tampilannya lebih mewah. Dan semuanya itu sama. Itu asalnya dari alam. Alamlah yang kemudian memberikan hediah kepada manusia, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup kita. Ya sandang, ya pangan, ya papan. Jadi wajar kalau kita tergantung dengan alam. Karena alamlah yang memenuhi kebutuhan kita. Untuk itulah, kita tidak boleh lupa dengan alam. Kita misalnya mengutamakan uang, mementingkan harta kekayaan, lupa dengan alam. Itu sangat tidak bijaksana. Nah, langkah kecil sebenarnya bisa kita lakukan di sekitar kita. Dengan menanam, menghargai alam di sekitar rumah kita. Ada pohon di teras. Ada sumber daya alam di sekitar rumah kita tentunya. Tidak hanya hal-hal yang materialistik, kemewahan dunia kita saja. Nah, ternyata dulu alam juga telah membantu manusia dalam banyak hal. Transportasi, dulu menggunakan kerbau. Mempermudah perjalanan sehingga tidak lelah. Tidak cepat capek. Kemudian berkembang menjadi kuda. Kuda pun zaman dahulu dipakai untuk berperang. Berlari kencang. Nah, sehingga transportasinya itu mudah. Ini jasa alam. Kemudian dalam hal logging, sebesar ini, ini juga kalau dibindahkan manusia pada zaman itu, sangatlah berat. Butuh manusia sangat banyak. Nah, alam yang diwakili oleh kuda-kuda ini membantu kita. Luar biasa. Kemudian, ditemukan kemudian oleh manusia gajah. Sehingga lebih sedikit hewan yang digunakan. Tetapi tenaganya besar. Domestikasi gajah akhirnya. Gajah dikendalikan dari alam liarnya untuk membantu manusia. Nah, dari kejadian-kejadian tadi, akhirnya manusia berpikir, memang alam itu perlu dikendalikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tadi hanya memanen sesaat demi sesaat, kebutuhan sesaat, tapi kelamaan menjadi suatu kebutuhan, maka akhirnya dilakukan domestikasi. Contoh, manusia selalu membutuhkan bangunan atau tempat tinggal. Di situ butuh kayu. Ketika kayunya sama, untuk bangunan yang kurang lebih serupa, akhirnya manusia mendomestikasi jenis-jenis tertentu untuk konstruksi. Pun untuk kayu bakar. Kayu bakar pun, kemudian jenis-jenis tertentu digunakan dan didomestikasi. Demikian pula makanan. Kita makan biji-bijian tertentu, ada nuts tertentu, ada buah-buahan tertentu, ada jamur tertentu dari hutan. Nah, ini kita panen, kemudian akan diseleksi oleh manusia, didomestikasi. Pohon ini menghasilkan buah pada bulan ini. Kemudian dibawa ke pekarangan dekat rumah, diambil dari hutan, dan dibudidayakan. Nah, dulu pada saat saya ke Belanda, ini sarapan pagi yang modelnya seperti gambar kiri bawah ini. ada roti tawar, ada keju, kemudian disertai seperti ini, biji-bijian. Buah-buahan yang dikeringkan, kemudian kurang lebih sama seperti ini. Jadi sarapan pagi. Nah, kemudian berlanjut, setelah didomestikasi, ada kebutuhan lagi, akan banyak jenis. Ternyata yang kita manfaatkan tidak hanya jenis-jenis tertentu, dan jumlahnya sedikit, melainkan banyak. Makanya, manusia ditentu melakukan biodiversity research. Penelitian terkait keanekaragaman. Bisa jadi, ekosistem services ini, atau ekosistem functioning ini, atau struktur lanskap, bisa juga komposisi jenis, tumbuh-tumbuhan, pohon, atau bahkan lebih kecil lagi, pada genetiknya alat-alat tertentu. Atau trait-trait tertentu yang menguntungkan manusia. Tidak hanya mendomestikasi dan menanamnya, secara sederhana, manusia melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil terbaik. Nah, ini ya pembawaan kita sebagai manusia. Kemudian juga, alam kita domestikasi dalam rangka environmental service. Alam melayani manusia dalam hal lingkungan. Contoh soil improvement. Ini contoh paper yang menggunakan bambu. Ya, wajar, karena memang bambu akarnya serabut, dia bisa menerobos ke tanah-tanah, memberikan jalan bagi air untuk meresap lebih banyak. Daun bambu juga mudah terdekomposisi. Sehingga di bawah kumpulan-kumpulan batang bambu itu, itu akan mudah memasukkan air, lembab, kan berarti kemudian mudah terjadi dekomposisi. Tanahnya menjadi lebih berkembang. Soil improvement. Itu terjadi. Ini harus dilakukan oleh kita. Termasuk hari ini, ya kita harus sayang dengan bambu-bambu kita. Menanam bambu di pekarangan kita. Selain ada soil improvement dari bambu itu, kita mendapatkan good view dari batangnya bambu kuning. Dapat rebung dari anakan bambunya. Nah, disilahkan. Dari bambu kuning ada rebungnya, bambu betung ada rebungnya, bambu legi juga rebungnya paling enak. Kemudian, erosion control, kasih batu-batu, kemudian disini diberikan erosi, mengontrol erosi berupa tanaman. Sistem ini yang terasiring, mengontrol erosi. Sekaligus shelterbed. Nah, shelterbed lainnya, ini juga bisa berfungsi seperti windbreak. Ini ada pohon setinggi high ini. Ketika ada windbreak atau shelterbed ini, maka akan memberikan keuntungan, di mana akan ada lingkungan yang nyaman di belakang pepohonan ini. Lingkungan nyaman itu kurang lebih selebar 20-30 kali tinggi pohon. Ini dengan perkiraan lebar windbreak ini adalah 5 kali tinggi pohon. Yang dihasilkan adalah 20-30 kali tinggi pohon. Ini jasa alam. Kita menanam lakukan domestikasi pada tumbuhan-tumbuhan yang bisa memberikan windbreak seperti kasuarina ecus utifolia, cemara udang di pantai selatan, itu juga demi mereka melayani kita dalam hal lingkungan untuk windbreak. Kemudian juga dalam rangka nitrogen fixation, pengikat nitrogen di udara. Juga kita domestikasi jenis-jenis yang pengikat nitrogen, yang family fabase, memiliki legum, memiliki pintil-pintil akar. Kita pilih dari alam. Kalau zaman dulu, pemilihan jenis itu juga terkait dengan keperluan rehabilitasi pada lahan-lahan yang terdegradasi. Atau yang paling banyak ya budaya dan nilai-nilai agama. Seperti gambar kanan ini ya, ini kebutuhan kepercayaan. Pohon dihias. Karena untuk sesajian, untuk sesembahan dari animisme, dinamisme itu. kepercayaan masyarakat pada waktu itu. Kemudian juga domestikasi dilakukan dalam rangka memperbanyak pohon-pohon atau tumbuhan yang menjadi kesukaan hewan ternak. Manusia tidak perlu pergi jauh ke hutan, tidak perlu, tetapi cukup didomestikasi di sekitar tempat tinggal kita. Selain itu juga berfungsi ganda sebagai living fences, agar hidup membatas antara pekarangan kita dengan pekarangan orang, atau sebagai pelindung, agar pekarangan kita tidak dimasuki binatang buas atau sejenisnya. Nah, kebutuhan domestikasi tidak cukup di sana, bahkan meningkat lebih luas, akhirnya terjadilah penelitian skala kecil, on-farm research. itu dituntut karena apa? Ternyata ketika yang didomestikasi itu barang-barang yang kecil, padi misalnya, jagung, kedele, nah, risetnya juga detail, on-farm research. Kebutuhan domestik juga meningkat, ekspor-impor juga meningkat, sehingga harus produk-produknya berkualitas. Itu kalau tidak dengan penelitian yang on-farm research agak susah. Dengan penelitian skala kecil itulah akhirnya produk itu berkualitas tinggi. Harganya lebih meningkat, pendapatan meningkat, demikian pula dengan yang kita memiliki penelitian yang luar biasa dalam hal pertanian ini, itu menjadi aset kita yang bisa kita gadekan kepada negara-negara lain. Contoh mudanya seperti carbon sequestration itu dibeli oleh negara-negara di kutub sana karena kita menjaga hutan alam tropika. Sebagai aset bagi bangsa kita, hutan alam tropika, bisa mendapatkan bantuan dari carbon sequestration itu. Baik, lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana asal-muasal ada penanaman? Tadi saya bilang dari lingkungan yang liar, kemudian domestikasi, ditanam di dekat rumah. Itu berarti ada proses menanam. Lalu, bagaimanakah itu diawali? Ini ada beberapa slide, silahkan nanti diperhatikan. Penanaman itu yang didorong sebagaimana yang sudah saya jelaskan barusan atau minggu lalu karena kepentingan kayu, kepentingan makanan, kepentingan perlindungan. Kalau dulu kan di goa, sekarang di rumah. Dulu makanan berburu dan meramu, sekarang ditanam, termasuk yang non-booth forest produk ini, wangi-wangian, kemenyan, dan lain sebagainya. Ada hiasan, ada seremoni, kebutuhan untuk perayaan, dan juga kebutuhan akan ibadah. Makanya terjadi penanaman, penanaman ke arah domestikasi tadi itu. Ini beberapa gambar akan saya tunjukkan pohon olif, kalau sekarang minyak olif kita kenal di Indonesia, termasuk pohon-pohon awal yang didomestikasi. Kalau kemarin Alvia itu bertanya kenapa atau jenis seperti apakah yang banyak didomestikasi dan kita sempat berdiskusi mengenai rumput-rumputan karena memang mudah tersebar kemudian memiliki bulir yang banyak. Di sini pada slide ini kita berbicara mengenai awal-awal jenis pohon yang didomestikasi. Pohonnya bukan pertanian, bukan rumput-rumputan. Kalau pohon ini adalah olea europeai. Pohon olif. Ini contoh di Yunani. Di Yunani 3000 before centuris sebelum masehi. Dan hari ini pohonnya besar seperti ini. Walaupun tidak begitu besar, tapi sangat tua sudah. Ini yang di Jerusalem, timur tengah, memang sangat terkenal dengan pohon olif. Ini yang sempat ditanam awal-awal dulu. dalam masa penanaman, domestikasi diambil dari hutan-hutan yang liar. Bukti lainnya, ini sangat menarik, ternyata di makamnya Tentang Kamun, Viron, CS, keluarganya Viron, keluarga besarnya, itu ada ranting yang memiliki daun-daun olif, yang disertakan di dalam kuburannya itu. itu berarti ada maknanya. Berarti pada saat itu, itu sudah ditanam dan ada etno-butani disananya. Ada fungsi kenapa diikutsertakan dalam kuburan itu. Ada kepercayaan, sehingga diikutsertakan. Nah, ini di perjanjian lama Kristen juga disebutkan pohon olif ini disana. Di Quran pun juga disebutkan. bahkan tahun lalu saya presentasi di Amerika mengenai jenis-jenis pohon yang disebutkan di Al-Quran dan sebagian digunakan oleh kita manusia. Apa saja jenis pohon itu, termasuk pohon olif ini. Misalnya Allah menyebutkan pohon ketika Nabi Adam dan Hawa itu diusir dari surga. Nah, itu kan karena terpengaruh buah khulti. Ya, pohonnya pohon khulti. Pohonnya kayak apa? Nah, tanda tanya. Kemudian ada pohon Samuroh. Pohon Samuroh di mana sahabat dan para nabi dan para sahabat itu berjanji, melakukan janji. Kemudian ada pohon-pohon yang lainnya. Termasuk ketika Nabi Musa lari dari Mesir ketika membunuh kaumnya Fir'on. Lari ke Mesir, lari dari Mesir, kemudian menuju Sam. Nah, di Sam disana menolong dua putrinya Nabi Sueb. ketika mencari air di dekat sumur. Nabi Musa itu layah-layah setelah selesai membantu putrinya tadi itu, layah-layah berteduh di bawah pohon. pohon ada namanya itu awal-awal bagaimana jenis pohon itu dikenal dan kemudian didomestikasi. Al-Quran banyak menyebutkan itu. Termasuk juga jenis-jenis buah. Ada anggur, Quran menyebutkan itu. Ada kurma, banyak sekali. Itu paling banyak disebutkan di Al-Quran. Terus bagaimana cara menanamnya disebutkan di Al-Quran. Clear agroforestry bentuknya. ada sungai, ada pohon kurma, kemudian diantaranya ada pohon anggur. Agroforestry berarti. Ini pemanenan pohon olive. Kurang lebih seperti ini zaman dulu ada yang dipanjat kemudian dijatuhkan ke bawah. Sehingga buahnya tercampur di bawah. Ini juga bisa diidentifikasi dari kerampik yang kiri atas ini. Bagaimana dari gambar itu kita bisa tahu aktivitas masa lampor. Ini ada pohon komipora mira atau pohon mir dari Somalia. Ini terkenal karena pohon wangi-wangian. Ini bisa diketahui dari gambar-gambar ini. Jadi ada situs di dalamnya ada gambar-gambar. Ternyata dari gambar ini kita bisa tahu pohon mir ini dulu ternyata gambar ini menunjukkan orang memindahkan pohon mir. Dia dipindahkan dari Somalia menuju ke Egypt atau ke Mesir. Ada domestikasi. Kenapa didomestikasi? Karena pohon ini sumber minyak wangi. Terjadi di Candi of Queen Hatsaput. Sekarang sudah menjadi obat-obatan yang sudah diekstrak. Boswellia SPP dan juga pohon mir ini. Sudah mulai hasil-hasil yang modern. Baik, beberapa slide ke depan ini ini segedar menunjukkan kepada kalian bagaimana pohon-pohon yang dahulu dipercaya itu hari ini diteliti kalau sekarang bahasanya on-farm research kalau di pertanian tapi ini kalau di farmasi berarti uji klinik kira-kira begitu ditemukan ternyata misalnya yang tadi dipercaya pohon mir kan jamannya jauh banget dulu sekarang dipercaya ternyata mengandung banyak sekali ini intinya mengandung antimikrobial activity bisa untuk mencegah kegiatan atau aktivitas dari mikroba baru saat ini terbukti secara research on-farm ini juga terhadap perilaku Maurice Watermist ini juga dari penelitian terbaru ini kalau dulu kan hanya dari istingnya orang-orang zaman dahulu ini adalah sekarang berbasis hasil penelitian secara ilmiah pertanyaannya sama asal-muasal menanam di Cina sudah terjadi 2000 before centuris untuk tanaman ornamen agama dan juga seremoni mereka juga sudah menanam bahkan yang paling bawah ini mereka juga melakukan fruit grafting fruit grafting sudah dilakukan itu 6 tahun centuri berarti sudah terjadi sejak zaman dahulu orang mulai menanam di Korea juga demikian juga di sekitar kuburan-kuburan kaisar mereka mereka menanam kebetulan pada tahun 2012 kalau tidak salah kurang lebih tahun itu ketika saya S3 saya ikut conference di Korea Selatan itu ya banyak pinus pinus berbatang merah istilahnya red pines ternyata memang pohonnya banyak di sana termasuk ditanam di sekitar royal king ini tom royal king tom ini termasuk di kebun-kebun kerajaan di pinggir jalan dan lain sebagainya pinggir sungai saya dapat juga buku mengenai sejarah sosial budaya pohon-pohon di Korea dibagikan gratis pada saat conference internasional itu nah ini contohnya tapi dari gambar ini ini yang saya sayangkan adalah backlight backlight ini sehingga batang pinusnya ini nampak hitam sesungguhnya ini sebenarnya coklat kemerah-merahan ini kan jadi hitam karena backlight tapi memang yang difoto adalah tomnya ini kuburannya yang besar ini ini adalah kuburan para bangsawan zaman dahulu di Korea dibuat besar-besar nampak atas seperti ini jadi ada kuburannya di tengah kemudian dikasih pohon-pohon nah ini bukti bahwasannya ada penanaman zaman dahulu di zaman Sila Kingdom ini sudah lama sekali tetapi ada proses penanaman sehingga akhirnya menjadi hutan yang dikeramatkan a sacred forest selanjutnya demikan juga ini di Sri Lanka di Sri Lanka juga ada oturan pada saat itu membuat home garden with flowering and fruit bearing trees jadi ada kalau sekarang peraturan desa dulu peraturan kerajaan ya dibuat home garden isinya pohon-pohon yang memiliki bunga yang indah dan juga pohon-pohon buah ini kebijakan dari kerajaan kerajaan Vijaya ataupun Dutu Gemunu dulu sudah terjadi nah penanaman juga terjadi pada pohon bodi Vikas Religiosa yang dipercaya dulu Sang Buddha duduk di bawahnya nah ini juga ditanam ini dari peta ini kita tahu bawahannya terjadi di Sri Lanka sekitar 220 before century terjadi di Anuradabura nah coba cermati tabel pada bagian yang bawah ini ini beberapa jadi sama-sama hutan tanaman sama-sama itu menjadi domestikasi yang ditanam oleh manusia tapi ternyata ada gradasinya yang paling depannya primary primary ini artinya apa yang ditanam itu native species semua native species semua nah prosesnya itu tidak terganggu oleh campur tangan manusia jadi pohonnya asli bergenerasi menjadi pohon berikutnya dan tanpa campur tangan manusia kemudian berkembang menjadi hutan yang modified natural jadi tetap alami tetapi sedikit dimodifikasi karena ada indikasi of human activities jadi dilihat-lihat itu ini kelihatannya ada indikasi deh manusia ikut sedikit menyumbang sesuatu nah kemudian baru masuk semi-natural semi-natural ini ada dua disitu sudah ada weeding fertilizing tinning sama selective logging manusia sudah masuk disana melakukan pembersihan gulma pemberian pupuk pembersihan cabang tinning kemudian juga melakukan pemilihan dalam pemanenan selective logging atau bahkan yang lebih lebih maju lagi sampai pada planting seedling kopis sampai kebun pangkas ada pembibitan ini pada planted komponen untuk semi-natural nah yang akhir-akhir ini akhirnya kita pada yang namanya plantation pada hutan produksi dan plantation yang pada hutan yang dilindungi artinya kita sama-sama menanam ada sebagian besar yang untuk produksi bisa dipanen tapi juga kita menanam yang untuk daerah hijau tidak dipanen tetapi untuk protektif artinya ketika nanti yang sebagian besar dipanen maka tetap ada yang harus tersisa semisal di pinggir sungai di dalam suatu kebun karena apa? burung, kadal, ular hewan-hewan di dalam hutan itu perlu perlindungan tidak bisa clear-cutting nah ini sudah nyata-nyata manusia melakukan gangguan ikut berkontribusi di sana baik kita cermati beberapa kategori hutannya tadi ada modified forest nah ini ada beberapa definisi termasuk di antaranya ya ini selectively lock over areas jadi daerah yang dipanen tetapi dipilih-pilih begitu atau bisa juga daerah yang disitu ada tanaman pertanian kemudian ya banyak daerah disekitarnya yang terbuka secara alami karena ya biasanya mohon maaf ketika ada lahan pertanian di sekitarnya itu biasanya juga hutan-hutannya mulai terganggu sedikit demi sedikit mungkin juga dibuka untuk memperluas lahan pertanian sehingga menjadi modified forest tidak hutan yang asli ada sedikit campur tangan manusia bisa juga karena kebakaran nah sehingga ketika kembali menjadi hutan itu recovery-nya menimbulkan jenis-jenis yang berbeda bisa jadi manusia juga sudah berpartisipasi memberikan jenis-jenis tambah nah kemudian yang terakhir juga bisa pada kondisi hutan yang tidak bisa dibedakan apakah komposisinya itu dari regenerasi alami ataukah sudah ada assisted jadi manusia terlibat di sana nah semuanya ini di kategorinya masuk modified forest ya kita cermati lagi jadi primary forest kemudian modified natural forest jadi pada tahapan yang kedua sudah seperti yang baru saja saya jelaskan sedikit ada campur tangan manusia nah jangan lupa domestikasi jenis itu juga dari tadi itu ada penanaman ada penanaman berarti ada campur tangan manusia nah domestikasi jenis terkait kehutanan kita bicarakan saat ini jadi awalnya hutan primer kemudian menjadi hutan yang sedikit termodifikasi oleh manusia kemudian masuk pada yang ketiga semi natural forest nah ini masih ada native speciesnya itu masih ada tapi sudah ada penanaman dimapankan dengan penanaman dengan pembibitan ada regenerasi alam tetapi yang sudah diarahkan oleh manusia assisted natural regeneration tidak alami 100% tetapi manusia sudah ikut terlibat di dalamnya diarahkan regenerasi alamnya nah kenapa karena ini fungsinya pada poin yang kedua ini to increase optimize the proportion of the cerebellum species artinya manusia punya keinginan jenis-jenis tertentu yang akan dikembangkan karena itu memang benilai ekonomi tinggi makanya diarahkan ke sana regenerasi alamnya yang tidak menguntungkan biasanya akan dibersihkan yang menguntungkan diarahkan supaya semakin memiliki ruang kehidupan yang lebih luas dapat cahaya lebih banyak dapat air lebih banyak dan lain sebagainya begitu sedikit manusia itu berpihak kira-kira begitu ya makanya dalam hal ini keperbihan itu nampak misalnya pada tinning fertilizing ketika jenis menguntungkan ya saya beri pupuk lebih banyak ketika yang tidak menguntungkan cabangnya mengganggu ya saya tinning saya kepras-kepras itu cabang-cabangnya ranting-rantingnya untuk mengoptimalkan dan untuk memuliakan atau mengembangkan jenis fungsi-fungsi dari pohon yang kita inginkan sehingga hutan itu mengarah pada yang diinginkan oleh manusia itu sudah semi-natural forest ya masih alami terjadi prosesnya tetapi sudah diarah-arahkan jadi sudah dipaksa arahnya oleh manusia tidak maunya alam sebagaimana yang primary forest kalau pada yang modified forest itu masih sedikit sekali peran dari manusia belum ada pemupukan belum ada tinning juga baik kenapa itu terjadi pertanyaan besar kenapa yang dari primer manusia memenuhi kebutuhannya dari hutan primer kemudian kebutuhan manusia meningkat akhirnya diambil jenis-jenisnya itu dibawa di pekarangannya kemudian ada penanaman kita sudah bicara penanaman hutan yang tadinya alami menjadi modified forest terdegradasi akhirnya menjadi semi-natural forest tambah terdegradasi lagi kenapa itu terjadi karena seiring waktu populasi manusia itu bertambah ini industri juga bertambah yang kuning bawah ini populasinya apalagi negara berkembang juga semakin banyak permintaan kayu di dunia juga meningkat secara global ini dilihat yang paling atas ini ya naik terus naik terus demikian juga untuk ya round wood production kayu-kayu bulan itu juga meningkat tidak menurun kebutuhan di dunia ini makanya kenapa terjadi hutan-hutan yang mulai termodifikasi semi-natural forest karena manusia sudah masuk menginginkan jenis-jenis tertentu nah ini Jepang dia ngambil dari Indonesia itu meningkat 134% dia import dari Indonesia dan kita meningkat ekspor ke Jepang kebutuhan kayu di Jepang banyak berarti di Australia ini juga meningkat grafiknya jelas naik semua nah yang bawah ini agak turun sound hardwood kayu kayu gerganjian itu sedikit menurun tapi pada prinsipnya semuanya ini naik di Cina pun juga naik kurang lebih ini naik terus grafiknya dari tahun 2000 sampai 2009 Cina ini juga sangat nampak sekali semakin tinggi grafiknya diagramnya ini bukti gimana manusia itu semakin butuh kayu nah kalau di Afrika karena daerahnya kering banyak savana yang meningkat adalah kebutuhan kayu bakar untuk energi untuk memasak kayu bakarnya meningkat tahun 1960 terus sampai dengan 2010 yang kayu industri yang paling bawah ini yang biru ini hanya sedikit tapi untuk kayu bakar masyarakat besar sekali ini besar sekali di Afrika ini bukti ternyata ketergantungan kita terhadap alam itu tinggi dan akhir-akhir ini kita juga tergantung betul dengan kayu untuk itulah kenapa ada hutan tanaman domestikasinya jenis-jenis yang bisa menyumbang atau memenuhi kebutuhan ini nah sekarang berkembang pada pelet kayu biasa kemudian kalau yang sebelumnya ini adalah kayu bakar kalau di Korea kayu pelet nah kayu pelet ini juga meningkat nah tabel ini juga membuktikan kebutuhan kita sebagai manusia itu meningkat ya meningkat ini adalah area-area semi-natural forest tahun 90-2025 kita lihat yang asia awalnya yang produktif ini 36 menjadi 37 kemudian menjadi 41 yang protektif dari 18.000 21.000 menjadi 25.000 meningkat semua penanaman meningkat berarti karena memang kebutuhan juga meningkat nah ini juga regenerasi dari hutan tanaman dilihat yang ini XJ-nya assisted 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 kemudian planted 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 artinya dari yang tadinya manusia itu berkontribusi sedikit menjadi planted berkontribusi hampir 100% semuanya dikendalikan hutan tanaman murni dari manusia yang awalnya hutan alam manusia ikut terlibat dikit-dikit menjadi 100% manusia mengarahkan hutan itu menjadi hutan tanaman nah sehingga memang domestikasi jenis itu ya akhirnya jenis-jenis yang kita inginkan ya akhirnya pada pada jenis-jenis yang kita inginkan yang manusia inginkan itu terjadi akhirnya akhirnya terjadi sampai disini barangkali ada yang ingin ditanyakan disilahkan kita bisa berdiskusi dulu sebelum masih ada beberapa slide yang ingin saya sampaikan barangkali ada pertanyaan izin Pak silahkan Pak berarti kembali ke slide 26 tadi ya Pak itu berarti primary forest itu belum bisa dikatakan adanya domestikasi ya Pak primary forest itu itu sebenarnya kan manusia sudah sudah mengambil dari hutan alam dia sudah mengambil buah-buahan mengambil apa tadi ya banyak sekali tadi itu mulai didomestikasi di pekarangannya sendiri jarak antara hutan dan pekarangan itu biasanya jauh sehingga hutan alamnya tetap hutan alam tetapi di sekitar manusia itu bisa jadi sudah ada domestikasi tetapi jaraknya masih jauh jaraknya masih jauh nah ketika kemudian manusia berpikir wah daripada saya bolak-balik ya ke hutan ya coba saya tak tinggal di pinggir hutan nah kemudian dia tinggal di pinggir hutan dengan pertimbangan pada saat itu mungkin ya pohon buahnya banyak nah dengan jumlah anggota yang banyak dan pohon buah yang banyak kira-kira cukup lah hidup di pinggir hutan nah akhirnya dia oh kalau begitu kita buat pertanaman nah dia menanam sesuatu di situ nah lama-lama wah kok lahannya kurang luas ya akhirnya mengambil lahan hutan terjadilah modified forest tapi ketika primary forest itu ya domestikasi bisa saja terjadi karena apa sudah dibawa ke sekitar rumahnya tanpa merusak hutan alam yang asli begitu deh oh baik pak iya iya jelas pak bisa dipahami ya iya pak terima kasih sama-sama ada lagi yang ingin ditanyakan ini cukup banyak slide-nya saya contoh untuk diskusi di sini silahkan silahkan Mas Sidiq ada Arin ada Dian silahkan saya belum ada pak silahkan kalau ada silahkan kalau belum ada saya kira ini untuk kalian kan materi yang ringan ya kita hanya menekankan bagaimana kita itu memang tergantung pada alam dan kebutuhan dengan alam itu bergeser dari yang tadinya ya mungkin sedikit akhirnya sekarang semakin banyak akhirnya harus ditutupi dengan pemapanan hutan tanaman dan jenisnya pun harus dipilih-pilih kalau belum ada sekarang kita lihat bagaimana kemudian manusia memilih jenis nah ini contoh ketika kayunya dari hutan alam itu dengan jenis-jenis yang ada kurang mencukupi manusia kemudian berinovasi hutan tanaman 100% jenisnya apa Eucalyptus Grandis pada gambar ini terjadi di Afrika Selatan ternyata pokoknya besar-besar ini nah ini kan menjanjikan kalau begitu manusia diuntungkan ini tadinya butuh kayu dipenuhi dari beberapa area spot-spot nah sekarang dijadikan satu lokasi tanam seragam monokultur jadi hutan tanaman Eucalyptus jadi begitu sejarahnya yang tadinya jenisnya asli sekarang menjadi jenis yang ada yang pendatang ada yang pendatang karena yang pendatang ini terbukti memang pertumbuhannya bagus bisa beradaptasi nah ini contoh planted forest by productive and protective functions jadi ketika membangun hutan tanaman memang ada bagian yang untuk produksi dan ada bagian yang untuk perlindungan ini ya coba lihat yang Asia dari 64 di tahun 90 jadi 74 ribu 2000 dan 86 ribu di tahun 2005 meningkat intinya hutan tanaman itu semakin diperlukan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan manusia nah kalau jenis-jenisnya kita lihat disini misalnya jenisnya adalah jati jati ini di dry tropics hanya 4 sampai 10 meter kipik per tahun per hektare jauh sekali dengan misalnya pinus 10 sampai 25 per tahun per hektare jati rotasinya 25 sampai 70 tahun pinus rotasinya 10 sampai 30 tahun pinus menjanjikan sekali lebih besar produksinya rotasinya hanya separohnya jati tapi tergantung kita butuh jati atau pinus kalau untuk konstruksi berarti jati tapi kalau untuk yang lainnya ya mungkin pinus ini sebagai gambaran ketika manusia akhirnya dengan data ini itu memilih jenis manusia akhirnya memilih jenis karena bagaimanapun juga ya jenis-jenis yang menguntungkan saja yang kemudian akan dikembangkan tidak semuanya kemudian kebutuhannya juga apakah untuk pal kayu gergajian atau kayu bioenergi atau bukan kayu itu juga ada peningkatan-peningkatan hampir di semua lini ini meningkat semua kalau kita lihat geser ke kanan itu meningkat semua artinya ketergantungan kita dengan kayu dan bukan kayu semakin meningkat nah ini estimasi hutan tanaman estimasi area yang digunakan untuk hutan tanaman ini juga meningkat meningkat sampai 2005 kemudian di 61 negara ada studi mengenai hutan tanaman softwood dan hardwood kita lihat misalnya Asia untuk hardwood Asia ada akasia ada ekaliptus kemudian sempurna ada binas ini juga terjadi peningkatan kebutuhan nah jenisnya kalau kita cermati itu ada binas ada akasia ada ekaliptus pertanyaan saya apakah itu endemic species nah tidak perlu dijawab ini PR kalian misalnya sud amerika ada pinas apakah endemic species ada akasia kok jumlahnya lebih sedikit ya apakah endemic species jangan-jangan dia native species nah isu mengenai endemic native invasive species nanti akan dibahas oleh Bu Adri sekitar UTS ini saya pengantar saja bahwasannya dari kecenderungan manusia memenuhi kebutuhan itu akhirnya menanam nah ketika menanam akhirnya memilih jenis tidak hanya jenis asli tetapi juga mendatangkan jenis di luar tegaan alami sehingga masuk ke daerah tersebut apa plus minusnya Bu Adri akan menggunakan itu nanti baik lalu kontribusi hutan tanaman terhadap hutan di dunia itu berapa persen sih nah ternyata hanya 2% dari kebutuhan lahan global jadi hutan tanaman itu kebutuhan lahannya hanya 2% dari global tapi luar biasa manfaatnya di lahan yang tidak terlalu luas itu itu manfaatnya luar biasa makanya domestikasi jenis berjalan terus disini bisa untuk penghasilan goods atau barang-barang bisa kayu bisa bukan kayu bisa juga untuk social and environmental services konservasi untuk melindungi tanah dan air rehabilitasi lahan-lahan yang terdegradasi untuk sertifikasi untuk karbon bisa juga untuk rekreasi ya tidak apa-apa hutan tanaman bisa untuk rekreasi ngatanya penis bangunan untuk rekreasi padahal isinya hutan tanaman penis bukan hutan alam malah laku keras hutan tanaman bangunan penis itu kemudian bisa juga untuk ya tidak monoton lah kalau semuanya hutan alam sesekali dikasih hutan tanaman sehingga ada diversifikasi urban and rural landscape landscape itu bervariasi ada yang gerombol-gerombol hutan alam ada yang rapi batangnya oh ternyata hinoki kayu-kayu di Jepang itu batangnya lurus-lurus dikasih kerodong warna-warni satu batang hijau satu batang kuning satu batang merah itu variasi landscape dan juga sumber penghasilan pekerjaan karena ada hutan alam berarti ada pruning butuh orang ada pemupukan butuh orang ada tenaga kerja di sana nah ini karena hutan alam semakin luas maka tanggung jawabnya juga ada di sana management responsibility-nya ada di sana karena apa luasannya meluas hutan alam berkurang hutan tanamannya meningkat ketika meningkat maka harus ada management yang bagus misalnya persiapan lahannya kemudian mulai dari pemibitannya semuanya butuh tenaga butuh tenaga memang di satu sisi dia mengurangi tekanan kepada hutan alam dia mengurangi tekanan terhadap jenis-jenis asli di hutan alam manusia merasa cukup dengan hutan tanaman sudah dipenuhi kebutuhannya lewat hutan tanam di satu sisi yang lain dengan adanya hutan tanaman itu kebutuhan masyarakat lokal di sekitar perusahaan atau lokasi tanam itu bisa semakin baik menjadi tenaga menjadi pegawainya pemibitan pegawainya penanaman itu orang-orang asli semakin baik taraf hidupnya baik ini beberapa hasil dari hutan tanaman produk-produknya saya mungkin tidak akan bicara banyak di sini karena ini Bapak Ibu yang di teknologi hasil hutan saya kira yang lebih menguasai tapi ini sebagai informasi saja ternyata hasilnya banyak dari hutan tanaman yang hanya memanfaatkan 2% tanah demikian juga penelitian ke arah sana juga meningkat ada penelitian-penelitian terkait dengan hasil hutan bukan kayu pulp and paper industry processing dan lain sebagainya termasuk akasia yang pendatang ini juga ada sekarang dikenal akasia unggul kok bisa ada prosesnya nanti sambil jalan di matahulah ini akan dijelaskan baik coba lihat yang kanan gambar yang kanan ini ternyata pemenuhan produk-produk kita itu itu dari hutan tanaman atau hutan produksi itu 60% sedangkan hutan konservasi itu 40% kalau kita lihat yang 60% ke bawah ini ternyata 70%-nya dari 60% hutan produksi tadi itu berasal dari industrial plantation triplantation berarti dipenuhi oleh hutan tanaman industri HTI 70% berjasa di sana tapi jenisnya adalah jenis-jenis yang monokultur ini salah satu contohnya monokultur seragam karena memang ketika sudah dikembangkan HTI maka kebutuhan bioteknologi itu meningkat on farm research-nya juga harus ada kalau tidak begitu niriskan sama penyakit bahaya karena jenisnya sama semuanya makanya harus diseragamkan sama-sama yang memiliki sel-sel unggul genetik-genetik unggul sehingga pertumbuhan kemudian kalau bisa dengan biaya semurah-murahnya rotasinya secepat-cepatnya sependek-pendeknya segera bisa dipanen produknya juga banyak dari satu jenis yang kita pilih itu menghasilkan banyak produk nanti Bu Adri juga akan cerita terkait itu bagaimana invasive species itu bisa dihindari salah satunya adalah selection of three species itu menjadi sangat penting makanya ketika kalian diberi tugas sama Pak Sabto memilih jenis yang didomestikasi itu sangat krusial menurut saya sama kasusnya ketika orang memilih jenis ketika untuk hutan tanaman tetapi ini kan skala industri resikonya kalau gagal berarti merugikan banyak modal investasi lahan investasi persiapan lahan beli bibit yang sudah bertonton berkuintal ternyata ketika ditanam langsung kena hama penyakit langsung merugi besar pada kasus kalian memilih jenis yang didomestikasi oleh masyarakat yang memberikan keuntungan sebesar-besarnya pada masyarakat itu perlu dibahas di sana kenapa didomestikasi keuntungannya apa sih sebesar apa sih termasuk ini bisa juga sebagai pendukung pertanian kebutuhan masyarakat community livelihood juga untuk mengurangi kemiskinan itu juga berasal dari pohon-pohon tadi yang kita pilih kita tanam makanya penting sekali makanya sekarang berkembang pola agroforestri karena akhirnya pohon itu harus bersatu dengan tanaman pertanian kemudian peternakan di sekitar pohon jadilah silvofasural dan lain sebagainya baik sekarang kita akan bicara impact tapi kita beri dulu setelah ada kita akan bicara impact setelah ini tapi beri dulu setelah ada terima kasih kita lanjutkan mengenai impact of planted forest jadi hutan tanaman itu berimplikasi sejauh mana kita lihat dari yang kiri bawah ini ternyata keberadaan hutan tanaman itu bisa mensubstitusi hutan alam ketika natural forest itu semakin turun produksi lognya kemudian digantikan oleh log-log dari hutan tanaman kemudian yang kanan ini juga ini adalah tren dari hutan tanaman di beberapa negara beberapa benua Asia contohnya trennya semakin meningkat bahkan di semuanya ini juga meningkat meningkat oceannya yang kecil-kecil itu itu juga meningkat hutan tanamannya sehingga sekali lagi dia berkontribusi mengurangi tekanan terhadap hutan alam berikutnya adalah terkait dengan pembuatan kebijakan dan perencanaan kemudian dana yang dialokasikan untuk keperluan via pest and disease riset dan sebagainya itu meningkat karena manusia menyadari hutan tanaman ini berkontribusi besar makanya agar produksinya tetap tinggi banyak hal-hal yang kemudian harus efektif dan efisien dilakukan penelitian dananya otomatis meningkat ada usaha pelindungan api dananya meningkat hama dan penyakit juga didukung dana yang meningkat dan lain sebagainya nah ini kita lihat dengan demikian berkontribusi masif masif pada industri ketika dana-dana itu diarahkan ke sana secara efektif efisien ya kayu papan gergajian yang meningkat kemudian wood-based panel yang meningkat paper and paperboard production juga meningkat ya karena ada keserusan konsentrasi untuk hasil-hasil dari hutan tanaman nah di sisi lain di sisi lain berbeda antara fungsi dan berbeda fungsinya pada hutan tanaman jadi ada hutan tanamannya untuk produksi dan ada hutan tanamannya untuk proteksi nah yang proteksi ini dia berperan pada investasi lingkungan dia dibuat di hutan tanaman disisakan begitu sehingga dia bisa membantu untuk mengkonservasi air ketika yang lainnya ditepang habis dia masih tersisa masih bisa melindungi tata air disana water and wildlife kehidupan liar masih bisa berlindung disana kalau itu lereng berarti bisa melindungi slope kemudian juga membuat shelter atau perlindungan kira-kira seperti itu bisa juga sebagai rekreasi termasuk bisa dimainkan pada skala lokal maupun landscape nah ini contoh hutan tanaman yang kemudian menghasilkan tidak hanya dari hutan tanamannya tetapi juga pada kalau gambar yang kiri ini ada hutan tanaman tetapi ternyata juga ada berinteraksi ada kontak dengan ternak-ternak sekitar hutan tanaman dia melindungi kepentingan ekonomik dan sosial di sekitar hutan tanaman ada yang tengah ini di sisi p rumput kolonjono kepentingan sosial masyarakat di sekitar hutan tanaman kemudian dari hutan tanaman kadang ada kayu-kayu yang jatuh dipanen oleh masyarakat menjadi kayu bakar dari rencak-rencak yang jatuh dari hutan tanaman ranting-rantingnya atau cabang-cabang yang sudah busuk atau tua dan of course karena dia pohon tidak bicara itu hutan asli ataupun hutan tanaman native species ataukah species pendatang mungkin invasive species tetap kontribusinya adalah sebagaimana gambar yang di tengah ini dia selalu daun berkontribusi pada karbon pada oksigen kemudian batang ada kontribusinya akar ada kontribusinya dan lain sebagainya termasuk apa-apa yang jatuh dari pohon ini itu menjadi organik bahan-bahan organik itu persentasenya sudah ada di sana sehingga pun pada hutan tanaman itu juga berkontribusi hanya memang permasalahnya misalnya pada akasia itu adalah bukan daun yang jatuh meraihkan ranting-ranting jadi jangan heran ketika dia jatuh lama terdekomposisi karena memang ranting bukan daun akasia yang sesungguhnya kemudian impact berikutnya pada suple kayu pada suple kayu ini silahkan dilihat disini hutan-hutan tanaman yang dimiliki oleh individu kemudian oleh perusahaan atau termasuk smallholder ini ini juga bisa dilihat disini tipe-tipenya ada yang dimiliki masyarakat hutan kemasyarakatan atau hutan tanaman rakyat atau hutan desa nah ini adalah contoh-contoh hutan tanaman yang kemudian kepemilikannya berbeda-beda kalau yang kanan ini kepemilikan di Asia Pasifik yang paling banyak adalah owned by government 68% private sektor ada 4% kemudian disini community sekitar 28% ada perubahan baik dimana masyarakat kemudian itu secara sadar membangun hutan tanamannya sendiri membangun hutan tanamannya sendiri dan ini juga kita lihat di Jogja dan sekitarnya dimana hutan-hutan tanaman jahat itu semakin banyak karena kesadaran bahwasannya itu bisa mendatangkan uang bahan bangunan tabungan di masa depan dan lain sebagainya baik ternyata sudah habis waktunya masih ada 36 menit barangkali ada yang ingin didiskusikan disilahkan kita masih punya waktu longgar hari ini mohon maaf nanti saya akan memberikan tugas struktur buat kalian tapi sebelum tugas saya berikan kalian mungkin bisa bertanya berdiskusi terlebih dahulu disilahkan ada yang ingin bertanya izin bertanya pak jelaskan diarin tadi sempat disinggung pak tentang jenis invasif nah ini kebetulan kan kami ber empat ini belum mengonsultasikan jenis yang akan kami pilih sebenarnya untuk tugas Pak Sabta itu nah tapi sudah ada bayangan jenis apa aja yang akan diajukan apakah kita harus memilih jenis itu berdasarkan potensinya nanti apakah invasif atau tidak seperti itu atau seperti apa Pak apakah ada strategi supaya jenis-jenis yang kami pilih ini itu tidak tidak menimbulkan invasif tersebut atau apakah memang semua jenis itu memiliki potensi yang invasif terima kasih baik sebagainya selamat menikmati baik kalau tugas dari Pak Sabto itu sebenarnya simple kalian memilih jenis yang didomestikasi hasil domestikasi tapi sebenarnya kami dari para pengambu berharap kalian bisa menganalisis sebanyak-banyaknya memberikan kajian sedalam-dalamnya contoh, kalian memilih jenis pertimbangannya apa? oh, di dekat rumah misalnya ya, di dekat rumah sehingga akses datanya mudah baik, ketika akses datanya mudah semestinya kan banyak data yang bisa digali kenapa masyarakat memilih jenis itu? misalnya di Kebumen dia memilih jenis yang buahnya bisa untuk tasbih bisa tidak saya sebutkan jenisnya pertimbangannya lebih pada ekonomi atau mungkin lebih pada ekologi di mana jenis itu mudah ditumbuhkan itu biasanya pertama seperti itu orang akan menganalisis domestikasi jenis itu dari ekologi and economic purposes tetapi ketika kalian masuk pada yang lebih jauh lebih jauh itu bisa jadi pada nilai-nilai sosial budaya sosial budaya atau bisa juga seperti tadi disebutkan D.A.R.IN pada invasif spesiesnya kalau itu sudah didomestikasi biasanya sudah memiliki tingkat invasif yang sudah rendah biasanya tapi kalaupun mau dikaji itu pun juga tidak apa-apa jadi potensi invasifnya masih ada bila mana itu disilahkan barangkali masyarakat setempat itu kurang sadar terkait bahaya invasifnya itu tetapi pengalaman saya biasanya masyarakat masyarakat lokal itu titen biasanya dia punya kebis insting yang sangat bagus ini bahaya apa tidak ya ini saya gindikan kira-kira bagaimana ya itu titennya itu sangat bagus sehingga secara tidak sengaja mereka melakukan kajian itu invasif apa tidak tadi itu nah hanya saat ini ketika dunia semakin maju masyarakat juga sudah serba instan insting kita itu semakin jarang di asa karena kita biasa instan biasa beli apalagi sekarang sudah banyak yang online nah tidak begitu lagi sensitif dengan alam sekitar kita nah itu biasanya harus ada kajian khusus tentang invasif spesies begitu nah kalau kalian mampu itu disilakan jadi itu satu pada kegunaan alasan biasanya pada ekonomi kemudian pada ekologi kemudian menanamnya atau persebarannya benih bibitnya bagaimana kemudian nilai budaya religinya seperti apa kemudian potensi invasif spesiesnya bagaimana kemudian silakan yang lainnya gitu diarin semoga tidak menyulitkan ya baik Pak oke Mas Siti mau tanya? iya Pak ingin bertanya silakan Mas Siti jadi mungkin menyambung juga dari pertanyaan Mbak Arin dan juga yang dijelaskan oleh Pak Atus juga dan kebetulan juga saya beberapa hari yang lalu ini menyaksikan sebuah video Youtube tapi ini terkait hewan namun nanti yang akan saya tanyakan terkait tumbuhan sih Pak jadi saya akan dulu video yang saya tonton tersebut jadi di daerah Amerika terutama tepatnya Phoenix disini disini terdapat hewan pendatang seperti itu Pak berupa burung lovebird saya tidak tahu untuk jenis spesifiknya apa namun masyarakat disini menerima kehadiran tersebut dan juga ternyata setelah dilakukan penelitian lebih lanjut ternyata tidak terlalu mengganggu ekosistem aslinya tersebut nah mengapa masyarakat disini menyukai ini karena warna tingkah dan suara burung tersebut nah yang akan saya tanyakan ini terkait tumbuhan lalu dengan kasus hewan tersebut apakah dapat Pak kalau untuk mendomestikasi tumbuhan dapat dengan dipertimbangkan hubungan atau interaksi antar spesies mungkin antar spesies tumbuhan seperti itu supaya tidak terlalu menekan atau mendominasi seperti itu Pak terima kasih bagus ya silahkan jadi kalau kalian bisa menganalisis sampai rantai makanan itu bagus ketika sesuatu didomestikasi berarti kan dia dieksploitasi diambil manfaat sebesar-besarnya itu demi keuntungan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia nah dengan demikian ada rantai rantai makanan yang kemudian ada terjadi ketidakseimbangan terjadi ketidakseimbangan ketika sesuatu dipanen lebih banyak berarti yang akan memakan berikutnya nanti ini kan terganggu terganggu kalau bisa dianalisis sejauh itu itu ya bagus bagus bisa sejauh itu misalnya tadi buahnya diambil untuk tasbeh manusia diuntungkan dapat tasbeh dengan potensi lokal masyarakat tambah sejahtera dapat penghasilan dari pembuatan tasbeh tadi tetapi buah dari tanaman itu kemudian menjadi berkurang berarti ada rantai makanan yang terganggu tetapi di satu sisi kalau kemudian manusia melakukan guntur jaringan kemudian kebun pangkas dan lain sebagainya ada solusi ada jalan keluar nah ini yang kasusnya Mas Hidik saya tidak tahu apakah sudah ada solusi ataukah belum ya saya kira menarik untuk dibahas kalau memang belum ada begitu Mas Hidik baik Pak terima kasih Pak ya sama-sama termasuk materi tesisnya Mas Hidik terkat anggrek itu itu kan juga bagian dari domestikasi orang melihat anggrek di hutan jati misalnya kemudian diambil di kultur jaringan kemudian dikirim lagi ke daerah-daerah kering yang sekiranya cocok kemudian jadi sumber pendapatan baru berjualan anggrek di kota-kota dengan anggrek yang tadinya awalnya liar di hutan-hutan atau di hutan jati yang terkenal kering misalnya baik kalau tidak ada saya akhiri ya semoga berkenan ya kalau tidak ada pertanyaan lagi ada Pak oh silahkan Didian gimana mau tanya apa ingin izin bertanya Pak saya mau bertanya tentang tanaman fast growing itu Pak apakah tanaman fast growing itu juga termasuk hasil domestikasi itu yang pertama Pak yang kedua kan ada tanaman lurus bebas cabang itu Pak terutama juga ada kegiatan waktu saya magang di perhutani itu ada kegiatan pruning Pak pada jati yang tujuannya untuk agar produksi kayunya itu lurus dan bebas cabang itu Pak apa itu juga termasuk kegiatan domestikasi ya Pak terima kasih Pak ya sama-sama jadi begini domestikasi itu kan mendomestikasikan jenis kemudian bisa kita kontrol segala sesuatunya mulai dari proses penanaman sampai dengan hasil-hasil yang kita inginkan begitu kalau kemudian kita menginginkan pohon itu tidak banyak cabang sebagai contoh sekarang ya berarti kan pada pemulihaan pohon kemudian dengan bibit yang unggul itu harapannya ya ada cabang tapi sedikit ada cabang tapi tinggi batang bebas cabangnya juga tinggi itu berarti itu domestikasi tetapi sudah pada tingkat lanjut dimana on farm research on laboratory research itu sudah jalan sehingga ditemukan genetik unggul atau genetik superior yang bisa tumbuh cepat cabangnya sedikit batang bebas cabangnya tinggi dan lain sebagainya dari situlah kemudian itu yang ditanam di lapangan untuk memenuhi kebutuhan kayu manusia itu itu jadi maksud domestikasi berarti domestikasi tingkat lanjut ya pak bagaimana berarti itu termasuk domestikasi tingkat lanjut ya pak ya ya sudah melibatkan research dan skalanya sudah kecil researchnya itu bukan research yang skala lapangan tetapi sudah kalau di pertanian ya on farm research sudah sangat detail sangat detail di silin pun itu juga sudah mulai detail karena sudah pada genetik dan bisa menentukan genetik nomor berapa klun nomor berapa yang bisa dikembang biarkan menjadi jati unggul misalnya sudah detail sekali itu Dek Dian baik pak terima kasih sama-sama baik kalau tidak ada dari dua tata muka kita terkait dengan asal muasal domestikasi ini tentunya kalian punya kesimpulan sesuatu yang didapatkan kenapa terjadi domestikasi kenapa terjadi domestikasi pertanyaan ini sebenarnya harus dijawab di paper yang menjadi tugas kalian ketika memilih suatu jenis kenapa terjadi domestikasi jenis itu kenapa apa karena sejarah sejarah artinya turun-temurun sejarah mendahulu daerah itu memang seperti itu misalnya contoh alas mentau disitu awalnya memang hutan mentau jenis-jenis pohon mentau dibuka kerajaan mataram islam di alas mentau pohon mentau masih ada walaupun tinggal sedikit terus sampai sekarang pohon mentau dimanfaatkan misalnya misalnya dimanfaatkan misalnya walaupun kenyataannya hari ini pohon mentau disiasiakan misalnya hari ini dimanfaatkan untuk X, Y, Z dan sebagainya itu berarti karena sejarah 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 sudah ada di sana kemudian karena sejarah itulah dimanfaatkan atau karena hal lainnya hal lainnya tadi sudah saya singgung sosial ekonomi masyarakat butuh uang atau masyarakat butuh tempat sesajen barangkali berarti spiritual needs itu juga bisa contoh hutan bengkung di Bantul hutan bengkung di Bantul itu tempat bertapanya Sultan Agung Hanyokro Kusumo nah itu ada jenis-jenisnya yang dipertahankan di sana sebagai dianggap sebagai pohon yang bernilai religius nah religius adakah yang didomestikasi ya mungkin pohon-pohon yang bernilai religius dan sedikit angker mungkin ditinggalkan beringin didomestikasi pohon kemenyan didomestikasi pohon-pohon yang ya kira-kira gede-gede gitu itu kepentingan keagamaan misalnya atau alasan yang lainnya itu harus dijawab tentunya di awal paper baik tugas seri ini nanti silahkan memperkaya wawasan kalian dengan beberapa video atau beberapa paper yang nanti akan saya kirimkan via si master ya kalau tidak hari ini kalau tidak besok jumat saya sudah ada beberapa presentasi dan beberapa paper yang nanti perlu kalian pelajari dan nanti kalian membuat satu paragraf kesimpulan saja apa kesimpulannya mengapa terjadi domestikasi jenis mengapa terjadi domestikasi jenis itu saya kira tugas hari ini di akhir kuliah ketiga domestikasi jenis di fakultas kehutanan UGM yang kita cintai dan seakhiri kuliah kita pada siang hari ini kalau masih ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di whatsapp grup perkuliahan bersama Bu Adria juga ada Pak Sapto dan Profesor Naim demikian seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam makasih Pak makasih Pak ikinlah sama-sama jaga kesehatan terima kasih Terima kasih.